Pemirsa bangsa Indonesia akan segera menggelar Pilpres dan Pilek secara serentak pada 17 April mendatang. Untuk pemilu legislatif, 16 partai politik akan bersaing salah satunya Partai Hanura. Partai Hati Nurani Rakyat atau Partai Hanura menjadi salah satu peserta pemilu tahun 2019. Partai ini dirintas oleh Jenderal Purnawirawan Piranto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tahun 2006, bersama tokoh nasional dan sejumlah Purnawirawan TNI, Wiranto mendeklarasikan Partai Hanura di Jakarta. Pemilu 2009, Wiranto berpasangan dengan Jusup Kala mencoba keberuntungan dengan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Pada pemilu 2004, Partai Hanura berkoalisi dengan Partai PDIP, PKB, Nasdem, dan PKPI mengusung pasangan Jokowi Dodo dan Jusup Kala. Begitu pula pada pemilu tahun ini, Hanura menjatuhkan pilihan untuk mendukung calon presiden petahana, Jokowi Dodo. Menurut Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaudang, Partai Hanura menjalankan strategi khusus dalam upaya meraup suara pemilih. Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal program jangka panjang di sektor pembangunan infrastruktur, menjadi salah satu kunci bagi Partai Hanura untuk meningkatkan tingkat elektabilitas. Partai Hanura menyusun strategi yang disebut 5S, strategi, struktur, skill, system, and speed. Jadi, strategi kedepannya adalah mengembangkan daerah. Lantas kemudian memajukan masyarakat daerah, memajukan pembangunan daerah, itu filosofinya. Lantas, strukturnya modern, struktur organisasinya modern, tidak seperti yang lalu-lalu, itu adalah demo-demonstrasi-demonstrasi masa. Enggak, kita menyusup ke hati nurani masing-masing di daerah. Bagaimana mengembangkan daerah, bagaimana keinginan daerah, bagaimana menangkap aspirasi daerah. Dalam hal pendekatan kepada kaum milenials, yang dalam pemilih tahun ini diperkirakan berjumlah hingga 40% dari total pemilih di Indonesia, Hanura menjalankan strategi pendekatan yang tidak sekedar menggurui, namun juga memberikan contoh langsung. Karena milenials, menurut Usman Sabtaudang adalah kalangan yang cerdas dan mengerti teknologi, yang sangat selektif dalam menjatuhkan pilihan. Sementara itu, dalam hal kesetaraan gender, Partai Hanura memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk maju menjadi calon legislatif Partai Hanura. Saat ini, keterwakilan perempuan di Partai Hanura sebanyak 30%. Dengan strategi yang sudah dan sedang dijalankan, Partai Hanura bercita-cita masuk menjadi tiga besar dalam pemilu tahun ini. Tim Liputan iNews, belaporkan.